Akhirnya sempat terjebak hutang juga ya? Iya Hutang kartu kredit ya? Iya, 10 kartu kredit yang lumayan lah nominalnya, besar banget Ratusan sempat? 3 digit lah kira-kira 3 digit? Kayak kemarin sempat gue ngadain kan pernikahan itu hampir 200an ternyata Tembusnya 200an pas dihitung-hitung Merit habis biayanya 200 juta Ternyata habis 200an Itu dikejar, cuma dalam waktu berapa bulan ya sebenarnya Gak nyampe setahun sih Gak nyampe setahun? Gak nyampe setahun, sekitar 6 bulanan kok gak salah sih 6 bulan Halo teman-teman semua, balik lagi ke podcast Start From Zero Pada kali ini gue mengundang naras umbilan luar biasa Yang punya latar belakang mantan pegawai bank Bro Setio Adinugroho Halo bro Agar lu dalam arti kan lu punya latar belakang pegawai bank saat itu Kok lu bisa sih akhirnya lu bisa jualan online? Gimana sih kisahnya? Mungkin teman-teman juga bisa belajar dari kisah Bro Setio ya Dimana Bro Setio ini status masih kerja Kita dan kita tahu bank yang tempat lu kerjanya itu kan bank BUMN ya Yang dimana kerjanya itu juga pasti banyak banget Gimana sih akhirnya lu bisa longin waktu, lu bisa akhirnya jualan online Dan gimana sih nikmatnya itu lu bisa full time jualan online? Jadi sebenarnya gini, awalnya kan gue juga orang lapangan Di kantor bisa dibilang dalam hitungan seminggu itu di kantor paling 4 sampai 3-4 hari sisanya keluar Nah di kantor itu kan posisinya kita kan bisa megang handphone Terus kalau nggak pulang kerja bisa kita pakai juga buat jalan bisnis online Dan sebenarnya waktu sih nggak jadi masalah ya Karena apa? Menurut saya semua kantor sekarang nggak ketat-ketat banget lah untuk megang handphone Lah arti kan bos, nelfon kita pakai handphone kan? Pasti kita selalu megang handphone kan? Tergantung kitanya aja Mau ngapain sama handphone itu? Mau buat kepo-kepo sosial media orang? Atau buat cari duit? Kan sebenarnya kayak gitu In case kondisi kayak gitu Kalau misalkan kita cuma buat kepo-kepo status orang Terus kepo-kepo apa yang nggak penting Ya nggak akan bisa juga Kalau gue sih waktu itu mikirnya Ah udah deh buat cari duit aja deh Handphone Misalkan modal beli handphone kita 5 juta Gimana caranya? Ini handphone bisa ngasilin duit 2 sampai 3 kali apa tergantung handphone Awalnya kayak gitu doang Awalnya kayak gitu doang Ya memang posisinya Karena kan berpikir kerja itu memang sih Kerja itu bagus Nggak salah Tapi dengan kondisi harga rumah Harga kendaraan Harga segala apapun yang udah mahal Menurut gue ya Jadi agak-agak Nggak worth it sih Gue bilang nggak worth it ya Memang Kalaupun kita anggap lah Kita bicara ya Nggak usah terlalu mulu-mulu Kita bicara kredit Karena kan dulu Gue kerja bagian kredit kan Kalau kita beli rumah Harga sekarang rumah itu minimal 600 juta Minimal Itu pun dapet dimana ya Jakarta nggak ada Jakarta nggak ada Tangerang, Bekasi Oke Itu Tangerangnya di ujung Nggak di tengah kota Di ujung Itu aja kayak 600 juta Kita DP 100 juta deh 100 sampai 150 juta Kita punya uang Cicilannya berapa? Apalagi sekitar 5 sampai 6 juta Mantan orang kredit jadi tau banget ya Jadi 5 sampai 6 juta Itu kan Kalau misalkan ambil tenor yang 10 tahun Anggap 15 tahun Itu lebih rendah lagi Tapi kita berpikirnya 600 juta Oke Kita Kita tahu Kalau misalkan Kantoran itu pasti naik jabatan Tapi Progresnya itu lama Progresnya lama Karena dulu Pernah punya bos Jadi dia bilang Untuk mencapai posisi dia sekarang Itu butuh waktu 19 tahun 19 tahun 19 tahun Posisi apa itu kalau belum tahu? Senior Manager Senior Manager Satu posisinya lo dimana? Waktu itu terakhir Karena lewat Progres yang cepat ya Fast Track Kita bilang Fast Track itu Waktu itu posisinya masih SPV sih Oke SPV SPV 4 tahun Karena kan langsung Pakai jalur cepat Sempat ditawarin naik jabatan? Sempat ditawarin Tapi Nggak sih Nggak minat Karena harus Pindah ke daerah Kalimantan Gue pikir Ngapain Jauh-jauh cari duit Cuman buat Nyari duit Mohon maaf ya Bukan ngelemekin Nyari duit sekitar 2 digit Tapi harus pergi ke sana Emang sih Dikasih Fasilitas mobil Rumah Rumah dinas Tapi kan tetap aja Jauh dari orang tua Karena gue pikiran gini Namanya kita Tinggal Maksudnya orang tua masih ada nih Kita harus ngerawat Iya Walaupun Kita tahu Nggak akan kita bisa bales Dengan kondisi apapun Walaupun kita Kayak Kayak apapun Nggak akan bisa bales Tapi setidaknya kita bisa Nyenangin dia Setuju Gue sih berpikir seperti itu Karena kalau Pergi keluar kota Emang sih kita Enak lah Setahun sekali Kita bebas Tapi kan Ya namanya Nginigalin orang tua Kayak gimana gitu Betul Bagi Saat ini Lu sama ibu lu berarti ya Iya Ibu lu sama adik ya Iya Berarti lu suruh Anak pertama sih Anak pertama ya Oke Pertanyaan gue nih bro Lu kan dalam artinya Lu punya posisi yang Menurut gue Idaman banyak orang Banyak orang itu mungkin Lagi memimpikan posisi lu Dimana lu naik jabatan Lu bisa dapet rumah Lu bisa dapet mobil juga ya Dari situ Tapi kenapa sih alasannya Akhirnya lu Selain orang tua ya Selain faktor orang tua Kenapa sih lu akhirnya Mutusin untuk mencari Penghasilan tambahan Di luar pekerjaan lu Sebenernya gini Setinggi-tingginya jabatan kita Apapun di perusahaan Tetep kita karyawan Oke Tetep kita diatur sama orang Oke Mau gimana caranya pun Pasti diatur sama orang Buat apa Karena gue berpikir Kalau misalkan kita diatur sama orang Berarti kan kita hanya untuk Dalam arti Mengwujudkan mimpi orang lain doang Hanya itu aja Sebatas itu Kita gak bisa Bisa mengwujud mimpi kita Sekarang Jujur Selama 4 tahun Gue kerja Dengan gaji yang Alhamdulillah lumayan Itu punya aset Punya kendaraan aja Hanya seekor motor Motor yang ibarat kata Ya biasa lah Motor biasa Bukan motor yang sport Bukan Karena kan Dengan kondisi gaji Dipotong perjalanan Dipotong macem-macem Ditambahkan di kantor Banyak Apa ya dibilang ya Banyak orang-orang Yang manas-manasin lah Gaya hidup lah Bahasa ininya Gaya hidupnya tinggi Gaya hidup tinggi Dan gengsinya tinggi Apalagi udah punya jabatan Orang mikirnya Oh lu kok Punya jabatan Lu cuma pake Ini doang Itu doang Banyak yang berpikir Seperti itu Apalagi tiap hari Kita ketemu siklusnya Kayak gitu-gitu terus kan Oke Dibilang Gak membangun Kalau versi gue sih Yang gak membangun Dalam arti Ya cuma gitu-gitu aja Yang hasil Bukannya dapat Plus Mereka jadi minus Dan lu akhirnya Sempet terjebak Utang juga ya Iya Utang kartu kredit ya Iya 10 kartu kredit Yang lumayan lah Nominalnya Besar banget Besar banget Dalam arti Bisa 10 kali lipat dari 10 sampai 20 kali lipat Dari gaji gue sih Gara-gara gaya hidup Gara-gara gaya hidup Karena kan kita hidup Di luar nih Dalam arti Emang kita udah pembunuh kantor Kita pembunuh kantor Kita dapat ini kan Di luar suka makan Makan Gak punya duit Karena kita bawa Bawahan Bawa-bawahan Dengan posisi Wih bos Gitu kan Bahasanya bos Gak punya duit nih Padahal Kayak kartu kredit Terus Kayak gitu Terakumulasi terus Terakumulasi terus Ya walaupun Kayak kadang-kadang kan Namanya kita Gak punya duit Mau gimana Kayak kartu kredit Kayak gitu Nah setelah itu Saat lu terjebak Di hutang kartu kredit Itu apa yang lu harus Lakuin saat itu Di posisi lu saat itu Pusing 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 banget Karena Gue waktu itu Jujur pernah ngajuin KTA KTA Di kantor Cuman di Proof itu sekitar Berapa ya Dua puluhan Gue gak salah Dua puluh jutaan Sedangkan kartu kredit gue Banyak banget Oke Gue bilang yaudah deh Gak usah deh Daripada nambah hutang lagi Yaudah akhirnya gue jalanin Dengan bayar minimum payment semua Minimum payment Oh Dan masih kena bunga terus ya Iya Kena bunga terus Yang ada kena bunga Alhasil waktu itu Sempat ngedrop Karena Apa namanya Target kurang Tercapai Biasanya dapat bonus Sampai 5 Sampai 10 kali gaji Gak dapat yaudah Langsung terjebak Di hutang kartu kredit Itu sih Jumlahnya cukup Cukup besar Banyak Besar ya Banyak Ratusan sempet Tiga digit lah Kira-kira Dan dari situlah Akhirnya lo mulai Mencari penghasilan tambahan Di luar pekerjaan lo ya Iya Nah Dari Itu lo langsung jual online Gimana kalau beli tau Awal-awal itu Grab car dulu Grab car dulu Grab car Sebenernya waktu itu Sempet ngeliat iklannya Bro Richard sih Iklan Iklan Facebook as Bro Richard Cuma berpikiran Masa sih ya Jualan online Terus Neliat iklannya Kan bagus ya Nanti dulu deh Karena kan biaya joinnya Waktu itu masih tinggi ya Iya Sekarang waktu terjangkau ya Jualan masih tinggi banget Masih tinggi banget Aduh joinnya tinggi banget Dari mana Ntar lo deh Grab car Waktunya mau punya kendaraan Mobil kan Grab car Sering berjalan waktu Ditawarin Naik jabatan Pilihannya dua Mau naik jabatan Atau resign Cuma ada dua pilihan itu Ya Karena bos Pengen Gue naik jabatan Dan ngurus Di Kalimantan Yaudah gue pikir Udah resign aja deh Boleh kakit Kok resign Kan udah naik jabatan Gaji gede Kayak sini Kayak itu Gue cuma bilang gini Emang gak ada ya Cari kerja disini Yang gajinya sama dengan Minimal deh Gak usah muluk-muluk deh Sama dengan Kayak yang ditawarin disana Terus disana kan belum biaya hidup Terus Gaya hidup juga Pasti berubah lagi Ya udah deh Gak usah Dia bilang pak Saya haju resign aja Bos kaget semua Kaget semua Sampai tim saya kaget Kok resign Bro Ya iyalah Mau ngapain lagi Ya oke Kita bisa di luar Kita bisa Emang gak ada kerjaan lain Apa Saya bikin kayak gitu Karena kan Waktu itu Pd Yang punya jabatan Bisa Ngelamar tempat lain Yaudah deh Resign aja Ngapain Terus 4 tahun tuh Sebulan Ditawarin Gaji lebih besar lagi Dua kali padar itu Cuma saya cuma bisa bilang Mohon maaf pak PHP nya cukup Gak mungkin bapak Keluarin gaji segini Kenapa Saya tau cash flow nya Saya tau alurnya gimana Saya tau prestasi saya gimana Setinggi tinggi gaji saya Gak mungkin ditawarin sebulan segini pak Paling mentok segini Kayak gitu kan Paling mentok segini Yaudah deh Saya resign aja Kamu yakin Iya Sempet alot Sampai tanda-tanda resign aja Dipersulit Dipersulit Berarti lu Membuang prestasi yang luar biasa Di sana Sulit Sulit banget Sulit bang abang Aduh Ini Saya bilang sama orang tua Bu Mau resign ya Kaget juga tuh Ntar kejapan Ntar gimana Ntar gimana Saya cuma bilang Ya bismillah aja lah Tuhan gak akan tidur Allah gak akan tidur Pasti kalau kita usaha Pasti ada hasil Walaupun ada kendala Jangan fokus ke kendalanya Fokus ke solusi Kayak gitu sih Akhirnya setelah lu resign Lu langsung nge-grab Resign Coba join ke Master Online Community Oke Join waktu itu 2 juta 2 juta Private Private ya masalah Gue lupa udah 2 juta Langsung ambil grab car Sekarang Aduh murah banget Murah banget sekarang Murah banget Murah banget Serius Dapet ilmunya juga luar biasa sih 2 juta Join Saya hubungin dong Bawa Richard via DM Waktu masih Udah resign Dan posisinya Sambil grab car juga tuh Grab car Udah deh Pikiran Yaudah deh Kita resign aja Dan lu resign Lu nge-grab Abis itu lu jual Masih kerja itu Masih kerja Jadi intinya gini Gue ketemu Mutusin resign Join MOC Join MOC nih Sambil nge-grab car Gitu Sambil nge-grab car Jadi masih itu Masih jalanin Di kantor Masih Akhirnya lu mutusan akhirnya Sampai bener-bener resign Kapan? Sebenernya mutusin udah Pas join ke MOC tuh Udah mutusin resign Tapi belum resign Karena kan di alat Oke Alat Sambil sempat Agak-agak cari masalah sih Dateng telat Malah justru Sengaja ya? Sengaja Pas terakhir tuh Pas terakhir Absen kan Biasanya Di tangan-tangan Sama Center manager Sampai dia Bilang Setio gak pernah telat Kaget dong Selamanya telat terus dong Kok bisa gak telat Ternyata Ada Ya ada Gitu lah Permainan sama adminnya Cinta banget Atausannya sama lu Kok gini sih Kok udah telat Pas di prestasi Pencapaian bagus Emang si tim bagus Terus absen bagus Ya ampun Kok gak bagus Perasaan udah ditelat-elatin Udah jarang masuk Kok gak pernah pake surat dokter Ya ampun Dalam arti Aduh kok Gitu banget sih Tidak banget ya malu Gak ngerti deh Sampai Sampai dibilang Nanti deh Ya udah Setio di Jakarta Tapi tim lelang Dengan posisi Tim lelang di posisi atasnya Bukan posisi bawahnya Jadi waktu itu kan Oklin posisi Retail kredit Waktu itu retail kredit Naikin jabatan Jadi SPV retail kredit Terus Pindahin lagi ke lelang Lelang katanya Enggak deh Udah deh Saya resign aja Karena kan kalau misalkan Saya balik lagi Ngujilat dulu Sendiri dong Ada rasa malu juga dong Ya udah deh Resign aja Udah memutuskan Yaudah Jarak Itu sambil jalanin Maseran community Awalnya gak Gak gampang sih Gak gampang Gak gampang Dibilang susah Iya Karena kan Biasanya di Instagram Biasanya di Instagram Buat apa sih Buat update status Buat galau-galauan Buat kepo-kepoan Ini sekarang suruh jualan Gimana caranya Gak logika Gak logika gitu Kalau kita mikirin Gak logis kan Yaudah ikutin aja Di basic course Waktu itu Ikutin basic course Ada Pelajaran-pelajaran Dari awal Sampai akhir Ya ikutin aja Mau udah ngikutin Sambil Pernah ketemu bro Richard Malam-malam itu Jam 10 malam Di kelapa gading Cuma bilang Ini gimana caranya Gak ngerti nih Coba pelajarin basic course Bro Oke Pelajarin basic course Kan saya berpikiran gini ya Waktu itu namanya udah bayar Dimentoring Berpikiran saya seperti itu Betul Dimentoring secara khusus Sama bro Richard Tapi Bro Richard bilang Basic course Dipelajarin aja bro Pas ternyata Dari omongan bro Richard ini Ternyata dari Ibaratnya gini Kalau kita denger dari Orang lain Bukan dari bro Richard Pasti hasilnya beda Misalkan contoh gini Saya punya pengalaman nih Kan saya alhamdulillah Jadi mentor juga Ya Member Gak belajar basic course Dia maunya saya ajarin Ya Bisa berubah Pelajarin jadi B Bukan jadi A Makanya kan Dulu pas bro Richard bilang Basic course Bro Dipelajarin Oh iya juga ya Berarti itu Hasilnya Alhamdulillah Sampai sekarang Semangat sih Kalau boleh tau nih Setio Awal-awal langsung ada hasil atau enggak Nah ini buat pertanyaan juga nih Buat teman-teman Kan berpikir Wah Setio ini cepet banget nih Om set 1,8 sampai 2 miliar Nah apakah Lu berapa bulan gak Lu langsung dapet hasil gitu Sebenernya bukan berapa bulan sih 3 minggu lah 3 minggu udah dapet hasil 3 minggu Dulu kalau boleh tau nih Skill apa yang menurut lu tuh Sangat-sangat powerful Iklan high profit sih Oke Jadi waktu itu lu belajar tentang back promote Tentang endorse Dan habis itu lu belajar Facebook dan Instagram ads ya Nah kalau gue boleh tau nih Setio Kan banyak juga temen-temen yang selalu bilang Itu kendala iklan mereka adalah Gak punya modal Atau gak takutnya Modalnya itu besar Kalau lo boleh tau nih Modal lu berapa? 1 juta doang 1 juta Gak punya duit Gimana caranya? Iya Dan statusnya punya hutang lagi kan? Iya Dalam arti 1 juta itu gimana caranya lu bisa Muter sampai Om set lu bisa 2 miliar Dalam arti kan gini ya Ini temen-temen ya Jadi Setio itu modal iklan awalnya adalah 1 juta rupiah Dan lu gak tambah-tambahin lagi kan ya? Enggak Itu semua lu puter dari hasil profit Akhirnya profit lu puter-puter terus Sampai akhirnya lu bisa ngasih om set 2 miliar Betul ya? Iya Nah dalam arti gini Kan banyak orang itu pas baru-baru belajar kan Udah pasti ada fastingnya dulu Alamin kegagalan Mungkin ada boncos dulu Segala macam Kalau lu sendiri gimana? Awalnya juga boncos dulu Boncos dulu Boncos dulu Sampai di titik Waktu itu jualan Salah satu produk Boncos Karena gak ngerti caranya Suplemen lah Jualan itu gak ngerti caranya Dengan modal nekat Gak belajar basic course Jujur Oke Waktu itu Males belajar basic course Karena kan Jujur ya Member baru itu biasanya Males pelajarin basic course Karena banyak banget Jujur Banyak banget ilmunya Jujur Banyak banget ilmunya Pusing iya Langsung aja deh praktek Bikir gitu Boncos Oke Oke Setuju banget nih Ini bener banget nih Jadi banyak banget penjauan-penjauan online Terutama kayak tim Yang bergabung di masalah community lah ya Pelakon bisnis online kita Ya mereka gak belajar basic course Semuanya langsung action Bagus sih bagus Tapi kan minimal kita harus belajar dulu Iya Kalau kita belajar Kalau kita langsung action Tapi gak ada ilmu ya sama aja Ujung-ujung kita malah Nyari gagal Ibaratnya ya Nah setelah lu belajar basic course Lu akhirnya paham Oh Tentu gue salah gitu ya Iya Oke Nih mungkin lu boleh bucurkan niket nih Seth yuk Gimana caranya lu ngiklan Lebih full Karena mungkin facebook dan instagram ya Gimana sih akhirnya lu bisa Dalam arti Bagi 1 juta lu bisa menghasilkan terus Setiap hari tuh pasti Closing Pecah talor Banjir orderan gitu Gimana sih caranya Sebenernya simple Dari mindset Dari mindset dulu Kalau mindset kita bilang Ah ini modal gede banget Gak mungkin nih balik modal Itu jadi doa Bahaya loh Oke Mindset itu jadi doa Bahaya Jadi Kalau memang mindset kita bagus Yang penting Fokus deh Satu hari Kalau gue pribadi Satu hari tuh harus balik modal Mikirnya gitu aja Satu hari harus balik modal Mikirnya gitu aja Gak usah muluk-muluk Profit dulu deh Gak usah muluk-muluk Karena apa Pernah gue belajar Apa namanya Kalau bisnis balik modal itu bagus Oke Bisnis luaran sana Balik modalnya udah bagus Apalagi profit Yaudah Gue berpikiran Yang penting balik modal dulu per hari Gak usah mikirin yang lain dulu deh Oke Kalau mikirin yang lain Nanti kita fokus ke yang lain Kita mikirnya Sorry ya Kalau misalkan orang Orang baru kan mikirnya Oh gue bisa punya profit 10 juta langsung Itu by proses Gak akan ada seperti itu Jujur ya Gak mungkin Kalau dibilang Bisa instan Bisa Tapi instannya tuh dalam waktu Misalkan Contoh ya Kayak kemarin Sempet Gue ngadain kan pernikahan Itu hampir 200an Ternyata Tembusnya 200an Pasti hitung-hitung Merit habis biayanya 200 juta Ternyata habis 200an Itu dikejar Tapi dalam waktu Berapa bulan ya Sebenernya Gak nyampe setahun sih Gak nyampe setahun Gak nyampe setahun Gak nyampe setahun Sekitar Sekitar 6 bulanan Kalau gak salah sih 6 bulan Karena waktu itu Orang tua Cewek bilang Ini Bapak udah tua juga Gimana Waduh Oke kejar Desakan Dari ini ya Ada sih Oke kejar Dari calon mertua itu ya Yang sekarang lo di game mertua sih Akhirnya kejar Alhamdulillah Karena apa Awalnya kita gak Seara logika Kalau mohon maaf Ya bukan meremehin Kalau misalkan kita Dulu masih kerja di kantor sana Itu untuk ngumpulin Untuk Balikin Balikin Utang kita ya Sulit kan Balikin sulit Kalau kita Yang penting mindset aja Kalau misalkan gak mungkin Mainsetnya gak mungkin terjadi Itu gak akan terjadi Betul Oke berarti kalau sekarang itu Ibarat posisinya tuh Lu nge-grip berapa bulan bro Berapa bulan doang? Capek Nge-grip 3 bulan Terus abis itu lu full time Bisa online Nah Berarti full time nya tuh Ibarat lu udah resign Nge-grip 3 bulan Baru full time ya Nah saat lu full time nya tuh Apa yang lu dapetin? Jujur Kan ibaratnya Kalau kita bicara waktu Itu enak banget ya Dibuang waktu enak Enak banget Biasanya kita ngapain aja Kapanpun kita mau Tanpa ada desakan Dari pihak manapun Terus kita juga Lalu merti Jujur ya Dulu pas Jaman masih kerja di kantoran Paling gak sebulan sekali Pasti sakit Oke Gak ngerti Gak ngerti Oke Ada asuransi sih Tapi kan betapa aja Sakit minum obat kan Repot kan Kalau hutang gimana? Alhamdulillah selesai Wah Luar biasa banget ya Selesai Ya dalam arti itu Penyapaan lu tuh Luar biasa banget 1 tahun lebih Belum nyapai 2 tahun Lu bisa merit Biaya hampir 200 juta Ya Lu bisa lunasin utang Yang hampir 3 digit itu Dan Lu bisa nikmatin Banyak lah ya Kayak kemarin juga Ke Bali ya Ke Bali Gila bulan Madu di Bali nih Gue tunggu ini aja nih Tunggu anaknya keluar aja Amin Iya Coba gini Kalau kita bicara soal pasangan nih Lu sama pasangan lu Berapa tahun Akhirnya menikah? 2 tahun 2 tahun 2 tahun Sempet didesak gak? Awalnya iya Karena kan dia udah umur juga Umur Dia pokoknya target 24 Menuju 25 tuh harus Oke Karena apa Dia kan lainnya 94 Dia kan lainnya 94 Pokoknya 25 harus nikah Oke Ya waktu itu Pas masih kerja di Tempat sana Di WMN Dia pernah bilang Aku mau nikah disini Hah? Mau nikah di hotel Gak mungkin Gimana caranya duit Bisa ngumpulin Waktu itu aja Untuk jalan Untuk jalan Ngisi bensin mobil Full aja Agak ngap-ngapan juga sih Jujur aja Terus kadang-kadang kan keluar Satu minggu Ngeluarin duit juga Suruh nikah di hotel Gimana caranya? Gak logis sih Kalau pikiran logika kita Gak logis Sempet teribut gak? Sempet Sempet teribut? Sempet Sempet saya bilang Gak mungkin bisa nikah disini Kerja masih disini Gaji segini Coba deh Hitung secara logika matematik Nyampe gak? Oke Kita hitung bareng-bareng Iya juga ya Gak nyampe Baru sekitar 6 tahun Sampai 7 tahun Baru bisa nikah disitu Tapi impian itu Menjadi kenyataan Alhamdulillah Gak nyampe setahun sih 6 bulan Sampai 7 bulan Pandemi orang-orang Pada nikah Ibaratnya Ya hemat-hemat lah Kalau bisa Undang orang Dan biaya Cukup fantastis sekali Oke Kalau boleh tau nih Setio Apa sih yang menurut lu itu Membedakan lu Dengan temen-temen lu Kan dalam artikan Pasti lu punya temen-temen Yang punya cita-cita Juga jadi pengusaha Ya jualan Mungkin bisa Kayak lu lah ya Jualan online Fleksibel Punya kebebasan waktu Apa sih menurut lu tuh Yang membedakan lu Sama mereka Simple sih Mau usaha apa enggak Mau usaha atau enggak? Mau usaha apa enggak Kalau kita cuman berpikiran Pernah saya punya debat quotes Kayak gini Kerja enggak mau Usaha enggak mau Tapi indah pada waktunya Indah pada waktunya Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Usaha enggak mau Gimana Jujur ya Saya ngadepin bis online ini Juga kadang ada kendala Sama Punya Bohong lah Kalau misalnya enggak ada kendala Enggak mungkin Setiap manusia Pasti punya masalah Masing-masing Tergantung kitanya Fokus ke masalah Fokus ke solusi Kalau fokus ke masalah Selesai Betul banget Jadi ibaratnya tuh Kalau kita mau Berusaha Itu udah pasti ada jalan Pasti ada jalan Ada enggak kebiasaan-kebiasaan Yang menurut lu itu Patuh ditiru Teman-teman yang lain Dalam arti yang saat ini Jualan online Bis online Pingin maksimalin Usaha mereka Ada enggak sih Kebiasaan-kebiasaan Yang menurut lu itu Membantu lu Kalau gue pribadi sekarang ya Kerja itu Enggak bisa cuma 2 jam Enggak bisa cuma 2 jam Paling enggak 12 jam Paling enggak 12 jam Kan di rumah doang Mau ngapain Mas mau tidur Tidur siang aja Itu menurut gue Ngabisin waktu Jujur Tidur tuh Kalaupun siang Paling sejam Kecuali udah pusing banget Boleh lah Gak apa-apa lah Istirahat Santai lah Tapi kalau tidur siang itu Udah Bener-bener Buang waktu deh Bener-bener buang waktu Memang posisinya Kalau bisa jangan Jadi tetap Walaupun lu bis online Lu tetap harus kerja keras Iya Padahal Lebih enak dong Di rumah doang Enggak ngeluarin bensin Enggak ngeluarin apa-apa Mau ngapain lagi Mau alasan apa lagi Betul Enggak ada alasan lagi Enggak ada alasan lagi Ibaratnya Mau alasan Aduh Di rumah Enggak ada internet Sekarang ingin pasang wifi Rednya murah harganya Enggak ada wifi Ada handphone Tinggal beli Apalagi Betul Jadi ibaratnya Yang penting Kalaupun kita di rumah Kita bis online Tetap harus kerja keras Iya Dan kalau gue liat nih bro Teman-teman lu pada ngiri gak Pencapaian lu saat ini Ngiri Jujur aja nih Kalau gue boleh tau Penghasilan lu kan Yang ditawarin itu Sama penghasilan lu dapet dari sini Ke di mana Di sini jauh Di sini Wah lu Biasa lu Oke Mungkin Yang terakhir nih bro Motivasinya dong Buat teman-teman yang saat ini Dalam posisi Mungkin lagi menghadapi kesulitan Seperti lu Lu kan dulu sempet ada hutang 400-nya juta Terus dulu sempet punya Paraben-paraben lu kayak Mungkin di pasangan Soal disuruh merit lah Terus punya Tentu yang bisa bilang Problemnya penghasilan ya Nah Mungkin bisa share Motivasi lu buat teman-teman Sebenernya gini Kalau kita fokus ke masalah Itu pasti tidak Tidak akan ada solusinya Oke Tidak akan ada solusinya Dengan kondisi apapun Masalah pasti ada Tidak akan ada yang tidak ada masalah Kecuali kita meninggal Kecuali kita meninggal Kecuali kita meninggal Itu tidak akan ada masalah Kita fokus ke solusi Apapun masalahnya Fokus ke solusi Misalkan masalah 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 kita married Tinggal bilang sabar Kita berproses Kalau dia tidak mau nunggu Ya sudah tinggalin Setuju banget Kalau misalkan Apa namanya Ada masalah lagi Misalnya Berbawa keluarga Bisa dibicarain baik-baik Oke Sebenarnya masalah itu bisa dibicarain baik-baik Tergantung kitanya Kitanya maunya gimana Kalau kitanya mau Fokus ke masalah Tidak akan ada solusi Tidak akan ada solusi Kalian itu selalu fokuslah Kepada solusi Bukan masalah Wah Thank you banget nih bro Ini hari ini Mudah-mudahan luar biasa ya Jadi buat teman-teman Bisa belajar Mindset-mindset Sukses Dari bro Setio Adino bro Langsung nih Ya oke Semoga Podcast pada hari ini Sangat-sangat bermanfaat tentunya Buat kalian semua Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Ingat semua orang Mulai dari nol Kalian juga pasti bisa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa